Masjid Anu Pernahna di Duh Sundago, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, kepaksa ditutup sehelaan. Eta halte dilakukan satu tats salah seorang jamaah di Eta Masjid, ketohian kekonfirmasi positif COVID-19, luyukan hasil swab tes. Ya kalau sekitu video amatir petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Anukir Memejehna ngejemput salah seorang jamaah di Eta Masjid, anukir konfirmasi positif COVID-19, harita eta jamaah teh gerengadegen sholat di Salasaiji Masjid di Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Sesetuna eta warga teh lain warga Desa Sukajaya, tapi mangrupa warga tiluar anuboga karep sholat di Salasaiji Masjid di Desa Sukajaya. C. Kepala Desa Sukajaya, Nenden, satu tata salah seorang jamaah di Eta Masjid kekonfirmasi positif COVID-19, pihak dan nutup sahilaan Eta Masjid, sarta nyemprot gen disinfektan, gernyenglar sumbarna COVID-19 di wilayahna. Liantik itu pihak nagenyorang sosialisasi ke warga Desa Sukajaya, sarta ngebreh gen iber ngenaan jamaahan positif COVID-19, lain warga di Eta Desa, tapi warga tiluar anuboga karep sholat di Salasaiji Masjid di Desa Sukajaya. Untuk mencegah mata rantai COVID-19 ini, memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Desa Sukajaya, umumnya di Kabupaten Sumedang, bahwa kondisi Sumedang belum betul-betul aman, berkaca dari pengalaman yang kejadian kemarin. Kemudian juga yang kedua, kita mensterialkan tempat ibadah yang kemarin disingkahi oleh yang bersangkutan, dan untuk sementara waktu, kita tidak dilaksanakan dulu keagamaan, pelaksanaan keagamaan, agar tempat dan wilayah kita tetap steril dari COVID-19 ini. Karena yang harus digarisbawahi, bahwa yang bersangkutan itu bukan warga Desa Sukajaya, yang bersangkutan hanya menemukan melaksanakan sholat pasar di wilayah kami. Satu tas prak-prakan ngejemput pasien positif COVID-19, warga Desa Sukajaya Opatan, anukungsi interaksi jeng anuka konfirmasi positif COVID-19, aub dina tes swab, anudelakonanku dinas kesehatan Kabupaten Sumedang. Antuk neta warga opatan teh nyorang isolasi mandiri, di imahna sewang-sewangan. Diki Guntara, Bandung TV.